Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar dari asesmen dan tes psikologis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas definisi dari asesmen psikologis, pengukuran psikologis, dan tes psikologis serta diakhiri dengan perbedaan antara asesmen dan pengukuran psikologis. Kita mulai dari definisi asesmen psikologis terlebih dahulu. Cohen dan Schwerdlich pada tahun 2009 mendefinisikan asesmen psikologis sebagai proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis melalui penggunaan alat-alat atau tools seperti tes, wawancara, studi kasus, observasi tingkah laku, serta prosedur pengukuran dan aparatus yang didesain khusus dan mengintegrasikan data tersebut untuk membuat evaluasi psikologis. Jadi perlu digarisbawahi bahwa dalam asesmen psikologis terdapat dua proses utama, yakni proses mengumpulkan data dan proses mengintegrasikan data tersebut. Pada definisi tersebut disebutkan tes sebagai salah satu alat-alat untuk mengumpulkan data. Jadi perlu diingat bahwa tes hanyalah salah satu alat dalam proses asesmen, bukan satu-satunya alat. Kemudian, proses penggunaan tes psikologis seringkali disebut sebagai pengukuran psikologis atau psychological testing. Sedangkan alat tes yang digunakan disebut sebagai tes psikologis atau psychological test. Kemudian, salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data juga disebutkan adalah aparatus yang didesain khusus. Artinya, alat atau aparatus yang dibuat secara khusus untuk mengukur suatu aspek psikologis ketika tes dan alat-alat asesmen lainnya tidak tersedia atau tidak dapat menghasilkan data yang dibutuhkan. Aparatus semacam ini disebut juga sebagai tes informal. Kemudian, pada proses kedua dari asesmen psikologis, yakni mengintegrasikan data. Di sini, tujuannya adalah untuk memberikan hanya satu informasi yang spesifik, bukan banyak informasi secara umum. Kemudian, biasanya asesmen juga menggunakan beberapa tes dan dikombinasikan juga dengan alat lainnya, seperti wawancara dan observasi. Terkadang, hasil dari alat-alat tersebut tidak sejalan, sehingga asesor perlu membuat penjelasan untuk menggabungkan data-data tersebut, bukan untuk hanya memilih sebagian data saja dan meniadakan data lainnya. Kita masuk ke pengukuran psikologis. Kohen dan Swerdlich pada tahun 2009 mendefinisikan pengukuran psikologis sebagai Proses mengukur variabel-variabel yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis tertentu, melalui penggunaan alat-alat atau prosedur yang didesain untuk memperoleh sampel tingkah laku. Sedangkan, Stevens pada tahun 1946 mendefinisikan pengukuran sebagai Proses memberikan angka pada objek atau kejadian berdasarkan aturan tertentu. Di sini, pengukuran tidak mungkin dilakukan terhadap keseluruhan objek yang hendak diukur, Melainkan, hanya terhadap atribut, aspek, karakteristik, atau properti dari objek tersebut. Atribut atau sampel atau karakteristik atau properti dari objek tersebut ini merupakan sampel tingkah laku yang akan merepresentasikan objek tersebut secara keseluruhan. Dan atribut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni atribut fisik dan atribut psikologis. Atribut fisik relatif sederhana dan dapat langsung diukur, sebagai contoh tinggi badan dan berat badan. Sedangkan atribut psikologis bersifat lebih kompleks dan tidak dapat langsung diukur. Sehingga konstruk psikologisnya perlu direfinisikan dan dijabarkan terlebih dahulu hingga memiliki indikator tingkah laku yang cukup konkret untuk diukur. Kemudian pada definisi pengukuran tersebut juga dikatakan bahwa proses memberi angka akan didasarkan pada aturan tertentu. Contoh aturannya adalah definisi konstruk teoritis harus berhubungan dengan indikator tingkah laku spesifik atau disebut sebagai aturan korespondensi. Kemudian yang kedua adalah jenis skala pengukuran harus dapat menggambarkan konstruk atau tingkah laku secara tepat. Sebagai contoh ketika kita ingin mengukur tingkat agresivitas, jika kita menggunakan skala nominal maka kita tidak dapat mengetahui tingkat agresivitasnya. Karena kita hanya dapat mengkategorisasikan tingkah laku-tingkah laku yang muncul. Jika kita ingin mengetahui tingkat agresivitasnya, maka kita perlu menghitung frekuensi munculnya tingkah laku yang menunjukkan agresivitas dengan menggunakan skala interval. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari tes psikologis. Anastasi dan Urbina pada tahun 1997 mendefinisikan tes psikologis sebagai pengukuran yang objektif dan terstandarisasi terhadap suatu sampel tingkah laku. Kronbach pada tahun 1990 mendefinisikan tes psikologis sebagai prosedur sistematis untuk mengobservasi tingkah laku dan mendeskripsikannya dengan bantuan skala numerik atau kategori-kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Kaplan dan Sasuzo pada tahun 2005 mendefinisikan tes psikologis sebagai satu set item yang didesain untuk mengukur karakteristik manusia yang terwujud dalam tingkah laku. Di sini item dapat didefinisikan sebagai suatu stimulus spesifik yang memiliki kemampuan untuk memancing respon tingkah laku spesifik di mana tingkah laku tersebut akan merepresentasikan atribut psikologis yang spesifik yang bersifat covered atau tidak terlihat. Agar kemudian dapat diberikan skor atau angka. Dengan kata lain, ciri dari sebuah tes adalah memiliki item. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara asesmen dan pengukuran psikologis menurut Kohen dan Swerdik pada tahun 2009. Perbedaan pertamanya terlihat dari tujuannya. Proses asesmen bertujuan untuk menjawab pertanyaan, menemukan solusi, atau mengambil keputusan melalui penggunaan alat-alat evaluasi. Sedangkan pada pengukuran, tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran numerik dari suatu atribut. Perbedaan keduanya terletak pada proses. Pada asesmen, proses ini dapat dilakukan secara individual. Dan lebih berfokus pada bagaimana individu berproses, bukan pada hasil dari asesmennya. Sedangkan pada pengukuran dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Dan pengukuran lebih berfokus pada hasil, bukan pada proses pengukurannya. Yang ketiga adalah pada peran penguji. Pada asesmen, penguji merupakan kunci dalam proses pemilihan tes atau alat evaluasi dan penyimpulan hasil, sehingga diperlukan beberapa kemampuan khusus. Sedangkan pada pengukuran, penguji bukanlah kunci dari proses. Karena hanya bertugas untuk memberikan instruksi pengukuran atau instruksi dari tes tersebut, sehingga pengujinya dapat digantikan. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh penguji. Dalam proses asesmen, penguji harus memiliki pengetahuan dalam memilih alat evaluasi dan melakukan evaluasi itu sendiri. Serta harus bijaksana dalam mengorganisasikan dan mengintegrasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Sedangkan pada pengukuran, tidak diperlukan kemampuan setinggi penguji pada proses asesmen, karena penguji hanya dibutuhkan kemampuan-kemampuan teknis, seperti untuk mengadministrasikan, scoring, dan interpretasi hasil yang sederhana. Dan perbedaan terakhirnya terletak pada hasil. Hasil dari proses asesmen adalah suatu solusi atau jawaban atas suatu pertanyaan, melainkan pada pengukuran hasilnya adalah skor dari tes yang dilakukan. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi atau cara mengajar saya, atau ingin memperdalam materi-materi psikologi yang lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.